Akhir Juni kemarin sempet heboh tuh berita soal jamur enoki yang ditarik dari pasaran gara-gara tercemar bakteri. Wih, serem amat ya. Eh, bukan berarti teman-teman harus menghindari konsumsi jamur ya. Sebagai salah satu bahan makanan yang termasuk dalam kategori superfood, jamur punya banyak kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Apalagi masih banyak kok jenis jamur lain yang bisa kita olah jadi berbagai kudapan lezat. Selengkapnya di episode si Unyel hari ini ya. Yuk kita kemon! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasterisasi adalah proses pemanasan selama 8 jam untuk membunuh bakteri pada pupuk kompos. Nah, kalau steril itu artinya sudah tidak ada lagi bakteri yang hidup di dalam pupuk kompos. Kalau masih ada bakteri, pertumbuhan jamurnya nanti bisa terganggu. Biar awet dan tahan lama, pupuk juga harus di fermentasi dulu ya selama 8 hari. Fermentasi ini untuk menguraikan senyawa organik pada pupuk sehingga komposisi nutrisinya nanti lebih stabil dan bisa diserap jamur. Idealnya fermentasi ini dilakukan pada suhu 60 derajat selasius biar hasilnya optimal. Ini dia bibit jamurnya, bentuknya kayak serebuk ya. Cara menanamnya, ya tinggal disebar gini deh. Tiap media tanam jamur ini berisi 17 kilogram pupuk kompos. Setelah ditanam, media tanam jamur bisa langsung dipindahkan ke ruangan lain. Ruangan ini sengaja digelapkan untuk menumbuhkan jamur. Nah, ini jamur yang sudah berusia 11 hari. Biar jamurnya bisa tegak berdiri, media tanamnya harus diberi tambahan tanah rawa seperti ini. Selanjutnya, proses penanaman dilakukan selama 7 hari dengan suhu ruangan 27 derajat selasius. Kalau jamurnya sudah besar-besar begini, artinya sudah bisa kita panen nih. Sekarang kita olah jamur kancingnya yuk. Kita cuci jamurnya sampai bersih. Nyuci-nya pakai campuran klorin ya, biar bisa membunuh bakteri sekaligus. Setelah itu masak selama 6 menit dengan suhu 90 derajat selasius. Proses masak berjalan terus-menerus. Tuh, jamurnya sudah banyak yang ngantri. Di sini, pemilihan jamur dengan kualitas terbaik sangat penting. Jadi harus jeli saat memilih jamur yang akan digunakan. Jamur kancing ini nantinya gak cuma dipasarkan di Indonesia saja loh. Tapi buat diekspor juga ke luar negeri. Seperti Jepang dan Amerika Serikat. Karena itu, kualitasnya harus dijaga. Gak boleh ada yang cacat sedikit pun. Lanjut, kita potongin jamurnya yuk. Untuk yang ini sih, sudah ada mesin potong otomatisnya nih. Jadi lebih praktis dan ketebalan jamurnya bisa seragam. Nah, setelah itu tinggal kemas deh ke dalam kaleng. Butuh tambahan air dan nitrogen untuk menghilangkan udara di dalam kaleng. Karena adanya udara bisa memicu pertumbuhan bakteri yang nantinya bisa bikin busuk. Pasang tutup kalengnya, lalu panaskan biar steril dan tahan lama. Tinggal pilih aja nih mau yang mana. Selain kaleng, ada juga yang dikemas pakai poj loh. Hmm, udah Melani siram kok gak tumbuh-tumbuh sih jamurnya? Oh, nak Melani, gak usah khawatir. Profesor, udah bawa cairan buat numbuhin jamur dalam hitungan menit. Melani coba tetesin ya, Prof. Wow, lucu banget jamurnya, Prof. Melani mau coba lagi dong, Prof. Eit, kalau mau lagi harus beli. Satu botol kecil ini 100 ribu aja. Oh, ho, 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 ho. Hmm, mahal banget sih, Prof. Tapi, yaudah deh, demi jamurnya Melan. Duh! Aduh, ya, maaf ya Melan. Oh, Niel ngagetin aja deh. Maaf ya, nanti Niel gantiin deh. Waduh Niel, maaf sih maaf. Tapi tanggung jawab dulu dong. Profesor hebat juga ya, bisa tumbuhin jamur di badan. Terus warna-warni lagi. Wah, 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 wah. Dari berbagai jenis jamur yang bisa dikonsumsi, Shitake ini jadi salah satu yang paling digemari nih. Cita rasanya yang gurih, membuat jamur Shitake cocok untuk diolah jadi pupu penyedap. Wah, kayak apa tuh ya rasanya? Yuk kita kemon. Sesuai namanya, jamur ini asalnya dari Jepang. Tapi sudah banyak juga dibudidayakan di Tiongkok, Korea, dan daerah pegunungan di Asia Tenggara. Karena punya cita rasa yang unik, jamur pangan ini biasanya diolah untuk beragam masakan. Seperti sup atau campuran udon. Kalau di pabrik ini, jamur Shitake diolah jadi bumbu penyedap rasa buat masakan. Soalnya rasa jamur ini gurih banget. Manjain lidah orang Indonesia gitu deh. Untuk diolah jadi bumbu penyedap, jamur harus dikeringkan dulu ya pakai oven. Biar gak gampang busuk. Soalnya jamur yang basah mudah terserang bakteri pembusuk. Kalau dikeringkan, jamur bisa tahan lebih lama. Kalau sudah kering, tinggal digiling deh. Sampai jadi serbuk halus, lus, lus. Selain serbuk jamur Shitake tadi, perlu juga nih campuran bahan-bahan lainnya. Nyampurnya pakai mesin mixer ini ya. Yang pertama, ada bubuk anti-gumpal. Jamur Shitake kering ini gampang banget menyerap air. Kalau gak dikasih bubuk anti-gumpal ini, nanti kalau kena air dikit atau udara lembab, serbuk jamur ini bisa langsung menggumpal-gumpal gitu. Nah, biar rasanya makin kuat. Perlu tambahan bumbu berupa garam dan gula juga loh. Biar rasanya makin gurih dan ada manis-manisnya gitu deh. Kalau ini tahap paling penting nih. Mengukur kadar air pakai alat khusus. Bumbu penyedap dari jamur Shitake ini baru boleh dikemas kalau kadar airnya di bawah 14%. Soalnya kalau masih di atas angka itu, bubuk jamur dianggap masih basah. Dan harus di oven atau dikeringkan ulang. Soalnya jamur yang masih basah itu gak bisa tahan lama. Gampang kena bakteri pembusuk. Kalau sudah diayak kayak gini, berarti sudah siap dikemas dan dipasarkan deh. Karena sudah benar-benar kering dan halus, lus, lus. Rasa gurih atau umami yang menjadi ciri khas bumbu penyedap bisa dikecap di semua bagian lidah loh. Makanya gampang sekali dikenali otak dan disukai banyak orang. Terutama orang Indonesia. Nah, selain memberi rasa gurih, jamur Shitake ini ternyata juga punya banyak hasiat. Misalnya untuk melawan virus dan bakteri yang mengganggu metabolisme tubuh. Wah, kalau soal makanan sih, kita rasa itu memang penting. Tapi, akan lebih baik lagi kalau kita juga memilih yang aman, sehat dan berhasiat. Kayak penyedap rasa alami dari jamur Shitake ini. Siapa mau memanjakan lidah? Cobain sendiri deh. Nah, ini dia nih penging. Jamur pesanan profesor. Siap. Nanti Pak Enyeng antar, Den. Pasti profesor mau bikin sop sayur ya? Bukan, Pak. Jamur ini tuh buat penelitian. Yaudah, kalau gitu, Unyel mau cari lagi di sana ya, Pak? Iya deh. Suara apaan tuh? Hah? Bu... 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 Buaya... Biar rasain si Enyeng. Sama buaya mainan aja, takut. Bu... 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 Si Unyil. Yuk kita kemon. Belakangan ini hobi berkebun makin diminati nih Kalau yang ini sih berkebunnya bukan sekedar untuk hobi Tapi juga bisa mendatangkan untung Yap berkebun jamur masih menjadi prima dona karena permintaannya terus meningkat Apalagi jenis jamur tiram kayak gini bisa diolah jadi berbagai macam santapan Kalau versi unyel sih sudah pasti beda dari biasanya dong Nah biar gak penasaran langsung aja yuk kita kemon Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang banyak dibudidayakan karena mudah dirawat Kalau di alam liar biasanya jamur tiram tumbuh sepanjang tahun di wilayah yang sejuk Pertumbuhan jamur yang baik dipengaruhi sama media tanamnya juga Media tanam jamur yang disebut backlog ini terbuat dari campuran serbuk gergaji Dedak, kapur pertanian, dan air Backlog yang sudah steril masih harus didiamkan satu hari Setelah itu baru deh bisa ditanami bibit jamur Nah di ruangan ini tempat penyimpanan berbagai macam bibit jamur Nah ini salah satunya yang udah disimpan selama satu bulan Dan ini contoh yang berhasil ada akar-akarnya berwarna putih ini Sedangkan untuk bibit yang terbilang gagal Dia akan muncul hitam seperti ini Sudah muncul akar putih tapi terdapat kontaminasi bisa dari udara dan juga hal-hal yang tidak steril Dan ini nantinya akan dimusnahkan dengan cara dibakar Di ruangan inkubasi Backlog yang sudah ditanami bibit jamur harus disimpan lagi selama satu bulan Sebelum dipindahkan ke kumbung atau rumah untuk menumbuhkan jamur Berbeda dengan hawa di ruang pertumbuhan jamur yang lembab Ruang penyimpanan backlog ini suhunya harus dijaga Sekitar 35 sampai 38 derajat celcius Wih lagi pada asik panen jamur tiram tuh Unyel mau ikut bantuin panen Eh Niel jangan dicabut itu Loh memangnya Unyel salah cabut ya kak? Iya salah Nah mending kita tanya kakaknya aja yuk Mana jamur yang udah boleh dicabut? Yaudah yuk kita keman kafena Yuk Hmm kak Unyel kan tadi bantu cabutin jamurnya tuh Tapi bener gak sih kak yang sebesar ini sudah boleh dicabut? Terlalu kecil itu Unyel Harusnya minima tuh 5 cm Gitu Nah itu Unyel yang boleh dicabut Jadi jangan asal cabut ya Wah oke deh kak Lain kali Unyel gak akan salah cabut lagi deh Sebelum dikirim jamur yang sudah kita panen Harus dibersihkan dulu dari akar-akarnya Jamur yang sudah bersih dari akar Lanjut kita kemas Oh iya pengemasan jamur juga ada tekniknya loh Supaya bagian tudung jamur tidak sobek Oke deh sudah cukup kan jalan-jalan di kebun jamurnya Nah sekarang Unyel mau ajak teman-teman bikin olahan jamur tiram nih Hmm Unyel mau bikin yang beda nih Siomai jamur Selain bergizi Camilan ini lebih mengenyangkan Apalagi jamur mengandung protein yang hampir sama dengan protein hewani Tapi lebih sehat buat dikonsumsi Oke pertama Cucu jamurnya sampai bersih ya Terus Iris bagian ujung batang jamurnya Sebelum diolah kita rebus jamurnya dulu ya Supaya teksturnya melunak Direbusnya gak boleh kelamaan juga Biar kandungan nutrisi tetap terjaga Setelah dingin jamur dikeringkan dulu selama 5 menit Untuk mengurangi kadar air sebesar 50% Oke deh Kalau sudah kering Sekarang kita giling jamurnya Sampai berbentuk mirip daging cincang Sip deh Campurkan bahan-bahan lainnya Ada wortel Daun bawang Baun bombay Minyak wijen Penyedap rasa khusus vegetarian Dan ot Aduk-aduk sampai tercampur rata Terakhir masukkan tepung sedikit demi sedikit Lalu uleni Sampai adonan mudah dibentuk Kalau teksturnya sudah pas Saatnya kita bungkus adonan deh Iti Siomai yang satu ini Bungkusnya bukan cuma dari kulit pangsit saja Tapi dari rumput laut juga loh Oke deh lanjut Kita kukus dulu yuk suomainya Untuk mematangkan siomai jamur Cukup 15 menit saja Siomai jamur ini bisa tahan sampai 1 tahun loh Kalau disimpan dalam freezer Tapi kalau di seluruh ruangan Cuma bertahan sampai 2 hari saja Rumah produksi ini bisa mengolah 15 kg jamur Untuk 60 bungkus siomai jamur perharinya Tapi untuk saat ini Pengiriman masih ke daerah Pulau Jawa saja Penyajian siomai jamur Bisa dengan cara dikukus atau digoreng Bebas deh Tergantung selera teman-teman saja Hehehe Selain dapat kandungan protein tinggi dari jamur Kita juga dapat nutrisi baik dari rumput laut Hmm kalau gini sih namanya paket lengkap Gizi tercukupi Perut kenyang Hati juga jadi riang Hehehe Pasti sudah pada tau kan Sama hidangan penutup yang satu ini Hehehe Teksturnya kenyal seperti jeli Eh jangan salah Ini bukan nata de coco Yang terbuat dari fermentasi air kelapa loh Hehehe Nata ini adalah hasil inovasi Kakak-kakak mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Yang bahan bakunya Terbuat dari limbah air rebusan jamur tiram Uniknya Berbeda dengan nata de coco Nata jamur ini berbentuk kering Dan gak cuma enak Nata jamur ini Juga mengandung protein Vitamin dan mineral Yuk kita kemon Sebagai salah satu bahan makanan Yang bergizi tinggi Dan punya cita rasa umami yang lezat Jamur tiram merupakan Salah satu jamur yang populer Dan banyak dibedidayakan di Indonesia Alam tropis Indonesia Yang memiliki kelembapan tinggi Juga cocok Untuk pertumbuhan jamur ini Melihat potensi tersebut Kakak mahasiswa ini Melihat peluang untuk memanfaatkan Limbah air rebusan jamur Yang selama ini tidak digunakan Apalagi di Malang Komoditas jamur tiramnya Terbesar sejauh timur loh Sekarang mulai bikin natanya yuk Pertama Rebus dulu jamur tiramnya Nah air hasil rebusan inilah Yang bisa dimanfaatkan menjadi nata Oke lanjut Air rebusan Dicampur dengan cuka Bakteri starter Untuk proses fermentasi Kemudian tambahkan juga Air gula dan air nanas Sebagai makanan bakteri Proses fermentasi Membutuhkan waktu satu minggu Dengan kondisi suhu 21-25 derajat celcius Setelah seminggu Jadi seperti ini nih Air rebusan jadi mengeras Seperti agar-agar Tinggal dicuci Dan potong dadu Sebelum dikemas Nata jamur dikeringkan Dengan dehidrator Selama beberapa jam Sehingga kandungan airnya berkurang Cara penyagian nata jamur instan ini Cukup disiram dengan air Soal rasa dan tekstur Sama saja kok Dengan nata de koko Karena terbuat dari Bahan dasar air rebusan jamur tiram Nata ini juga mengandung Nutrisi dan protein yang tinggi Kayak vitamin dan mineral Mantap Hai Melanie Mau kemana Mel? Ini kak Sisa olahan jamur semalam Mau dimasak lagi sama Puipe Katanya sayang Loh? Wah jangan Mel Walaupun lebih praktis dan ekonomis Cara ini bisa berefek buruk Buat kesehatan loh Hah? Seriusan kak Arisa? Kenapa kok? Soalnya proses pemanasan berulang jamur Yang sudah dimasak Bakal mengubah komposisi proteinnya Hal ini bisa menimbulkan gangguan pencernaan Jadi sebaiknya jamur yang sudah dimasak Langsung dihabiskan Nah kalau masih ada sisa Lebih baik disimpan di dalam kulkas Tapi ketika dimakan lagi Memang rasanya gak seenap waktu hangat Tapi cara ini sih lebih baik daripada memanaskan ulang Oh gitu ya kak Asa Melanie baru tahu Makasih banyak ya kak infonya Gak cuma buat obat herbal dan makanan saja Jamur bisa dipakai buat gaya juga loh Yap herbal sakti ini bisa menjadi bahan pengganti kulit untuk jam tangan Wow Jam tangan eksotis ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia Yang berbahan baku jamur Hebatnya lagi Desainnya asli Indonesia loh Keren Hehehe Hmm mau tahu cara membuatnya Langsung saja yuk kita ke Bandung Jawa Barat Yuk kita kemon Ini dia bahan jamur yang menyerupai kulit Alternatif kulit ini disebut Maiselium Leder A.R.I.S. Jamur sesuai ukuran Lalu beri lem Untuk mengeringkan setiap lapisnya Membutuhkan waktu 3 hari loh Sementara ketebalan strap yang ideal Membutuhkan 3 sampai 4 lembar Wah kalau gitu butuh waktu sampai 13 hari dong Untuk menunggu semua lapisannya kering Nah sekarang lubangi dan jahit strap agar kuat Lanjut ya Kita buat bodi utama jam tangannya Bahan yang digunakan adalah kayu maple Dan sunok keling Proses pembuatan bodi jam tangan ini Menggunakan mesin siensi Sehingga hasil potongan sama persis Dengan desain di komputer Cara kerja mesin siensi ini Layaknya printer Yang bisa menerjemahkan gambar di layar komputer Menjadi hasil cetakan Lanjut Bodi kayu jam tangan Dihaluskan dengan amplas Kemudian lubangi untuk memasang baut Sekarang di coating Untuk pemberian warna Dan menghasilkan permukaan yang halus Terakhir adalah proses perakitan Pasang mesin jam dan baterai Sambung strap jamur dengan bodi kayu jam tangan Dengan perpaduan beberapa unsur alam Jam tangan ini menjadi eksotik dan berkelas Mantap! Bahan jamur sebagai pengganti kulit ini Terinspirasi dari cara pembuatan tempeh Yang menggunakan miselium Atau benang jamur Untuk merekatkan kacang kedelai Nah, bahan alternatif ini memanfaatkan benang jamur Untuk merekatkan limbah pertanian Jika dibandingkan dengan bahan yang terbuat dari kulit sapi Bahan jamur ini jauh lebih ramah lingkungan Untuk menumbuhkan benang jamur Hanya membutuhkan waktu 5 hari Sedangkan sapi membutuhkan waktu 2 tahun Jamur hanya menghasilkan 0,7 kg CO2 Bandingkan dengan sapi yang menghasilkan lebih dari 350.000 kg CO2 Terakhir, untuk membuat bahan jamur ini hanya membutuhkan 45 liter air Jauh lebih sedikit dari bahan kulit sapi yang menghabiskan 80.000 liter air Wow! Soal kualitas Bahan jamur ini juga kuat dan lentur Seperti bahan kulit loh Perawatannya juga mudah Jika berdebu Cukup dilap dengan kain halus Dan disimpan dalam kotak yang kering Banyak juga ya kreasi yang bisa diciptakan dari jamur Jadi teman-teman gak usah takut ya makan jamur Selama diolah dengan baik dan benar Bakal memberi nutrisi yang baik untuk tubuh kita kok Udahan dulu ya informasi tentang serba jamur dari unyel hari ini Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah